Intro Halo Sobat BRI, jumpa lagi bersama saya Francis Kaisa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal Hayo Sobat BRI, ada gak sih yang mulai mengkhawatirkan? Nanti di masa tua, pada saat kita sudah pensiun, kira-kira kehidupan kita akan bagaimana ya? Apakah kita akan menjadi beban dan bergantung pada orang lain? Atau kita masih bisa terus merdeka secara finansial? Yuk sini-sini merapat, Ica bapak kasih tau tips mahal secara gratis dari ekspertnya untuk mulai mempersiapkan dana pensiun kita Kita kenalan dulu dengan arah sumber kita hari ini, ada Ibu Ari Susmianti, Division Health Investment Services BRI Apa kabar Ibu Ari? Baik, Mbak Eca Wah ini udah siap nih untuk sharing sama kita Ibu tema kita hari ini adalah tentang dana pensiun Di saat kita lagi produktif-produktifnya nih, mukanya sekarang ini kita tuh kadang lupa untuk mempersiapkan masa pensiun kita Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran ke kita, ke Sobat BRI juga, kenapa sih dana pensiun itu penting Ibu? Ya, jadi gini Mbak Eca ya, ini kok kalau ditanya sekarang, itu kan pensiun kan masih jauh ya? Kok sudah mulai dipikirkan sekarang? Nah ini sesuatu yang juga harus kita sadari, cepat atau lambat kita akan kesana Kita tidak selamanya muda, tidak selamanya bekerja produktif gitu ya Ada suatu saat nanti di usia tertentu, kita akan memasuki masa pensiun, masa tua Nah, memang ada yang mendambakan masa pensiun ini karena, oh saya sudah gak bekerja lagi Saya bisa istirahat, kumpul dengan keluarga Tapi ada juga yang ketika memikirkan masa pensiun, dia akan khawatir Aduh, nanti uangnya cukup gak ya? Nah, dan ini sebenarnya bisa dimulai dari sekarang Nah, kalau ekspektasi ketika kita menjalani masa pensiun, itu juga tergantung dari apa yang kita inginkan nanti Jadi ini bisa tergantung dari gaya hidup apa, seperti apa yang kita inginkan Kemudian biaya hidup, misalnya kita mau pensiun misalnya saya nanti mau di Jakarta, ke kota, ke kota kecil Kemudian selain itu juga ada misalnya tingkat kesehatan Nah ini juga sepertinya utama karena makin bertambahnya umur, bisa jadi ada biaya pengubatan yang juga bertambah Nah, sementara pendapatan makin turun dengan adanya kita pensiun itu Nah, tapi ternyata di sisi lain bisa jadi ada keperluan yang mendadak dan bahkan lebih besar ketika masih produktif Jadi, ada baiknya memang kita mulai dari sekarang memikirkan masa pensiun kita Mencicil dari sekarang Ya, idealnya mungkin 15 tahun sebelum kita pensiun ya Sudah mulai dipersiapkan Tapi kalau menurut Bu Ari sendiri, untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini itu sebetulnya apakah sudah banyak yang aware dengan mempersiapkan dana pensiun ini atau seperti apa? Kalau kondisi masyarakat kita ya, bisa kita lihat mungkin dari data OJK dulu ya Jadi, kalau dari data OJK itu total peserta dana pensiun hingga saat ini itu masih sekitar 3,9 juta Nah, kalau dari tingkat literasinya sendiri itu ya sekitar 30-an persen ya kalau untuk dana pensiun Tapi tingkat inklusinya masih sangat rendah, 5 persenan Dan ini kalau kita bandingkan dengan sektor jasa keuangan lain seperti perbankan Ini perbankan itu literasinya dia sudah di 50 persen Dan yang menarik inklusinya memang jauh lebih besar di 70-an persen Itu kalau dari data ya Kemudian kalau di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga yang juga menyelenggarakan dana pensiun Seperti misalnya TASPEN untuk ASN ya Kemudian ada ASABRI untuk TNI Polri Kemudian ada juga BBJSDK itu untuk semua karyawan itu sebenarnya sifatnya wajib Nah, bagaimana dengan yang bukan karyawan gitu ya Bahkan karyawan itu sebenarnya tidak semua beruntung mendapatkan dana pensiun Bisa jadi perusahaannya tidak ada itu Nah, apalagi untuk pekerja di sektor informal Yaitu informal itu maksudnya dia tidak bekerja pada badan usaha Atau punya pemberi kerja gitu ya Itu misalnya seperti pengusaha, wira swasta, atlet, artis, petani, nelayan Nah, apakah mereka juga bisa punya dana pensiun? Sebenarnya bisa Tapi memang mereka harus ada effort Jadi mereka bisa mengelola sendiri Atau kalau mereka tidak mau repot Mereka bisa mempercayakan itu dikelola oleh dana pensiun Termasuk di sini adalah di PLK BRI Oke, berarti kalau di BRI sendiri sebetulnya ada ya Bu produk yang untuk mewadai Kebutuhan dana pensiun untuk pekerja informal Gitu ya Bu? Ada, ada Jadi kita namakan produk ini adalah briefline professional Profesi ya Jadi bermacam-macam profesi Jadi ini khusus kita buat ya Jadi karena ini juga untuk merespon undang-undang P2SK Kemudian ada turunannya itu POJK Dimana disebutkan sebenarnya khusus untuk pekerja bukan penerima upah Itu ada kekhususan terutama di masa kepesertaan di PLK Jadi kalau undang-undang pensiun yang sekarang khususnya P2SK ini Usia pensiun normal itu 55 tahun Tapi ketika seseorang itu adalah pekerja bukan penerima upah Itu dengan masa kepesertaan 10 tahun itu dia bisa Bisa mengklaim manfaat pensiunnya Jadi jauh lebih singkat masa kepesertaannya Nah ini sebenarnya kenapa kita juga menyiapkan produk ini ya Karena kita melihat bahwa potensinya masih sangat besar di Indonesia Jumlah total angkatan kerja di Indonesia itu sekitar 142 juta Kemudian tadi memperhatikan angka literasi yang masih kecil ya Apalagi inklusinya Kemudian selain itu juga kalau kita detil lagi Dari 142 juta itu ternyata 59 persennya itu adalah pekerja informal Nah jadi ini peluangnya masih besar Jadi cuma PRnya adalah bagaimana kita termasuk di PLK BRI di sini Juga dengan para stakeholder ini sama-sama lebih memperbanyak Memperluas lagi literasi Jadi kita tidak bisa jalan sendiri sama-sama menggarap pasar yang masih luas ini Oke berarti sebetulnya pasarnya masih luas dan produknya juga sudah ada Mungkin yang perlu dikenjarkan adalah literasi Karena benar-benar banyak sobat BRI juga yang tahu nih bahwa ada produk-produk seperti ini Tapi sebetulnya apa sih perbedaan paling mendasar gitu ya dengan produk-produk refine yang saat ini sudah ada Dengan tadi yang di PLK professional, refine professional Tadi sebenarnya sempat saya sebutkan Jadi terutama ini adalah di masa kepesertaan Kalau tadi di undang-undang P2SK Itu ada penetapan bahwa usia pensiun normal itu adalah 55 tahun Nah tapi seorang peserta itu bisa mencairkan manfaat pensiunnya itu paling cepat 5 tahun sebelumnya Atau di 50 tahun Nah khusus untuk pekerja bukan penerima upah ini ada kekhususan Jadi tidak perlu sampai 5 tahun dia dapat mencairkan itu ketika sudah 10 tahun masa kepesertaan Itu sebenarnya perbedaan yang sangat Paling mendasar Karena dia bisa lebih singkat Selain itu juga sebenarnya ada juga kalau dari sisi iuran Jadi khusus untuk breven professional ini Iurannya juga kita mulai dari 50 ribu Dan itu fleksibel bisa dilakukan top up Nah jadi ini saya rasa ini cukup menarik ya Harapan kami ini bisa lebih banyak lagi para pekerja Bukan penerima upah yang bisa mulai memiliki pensiun dan mencicil mulai dari sekarang Wah menarik sekali ini pembaparan Bu Ari tadi tentang pekerja sektor informal Yang juga bisa punya kesempatan mengurus dana pensiunnya sendiri Nah kira-kira bisa diberikan contohnya enggak Bu Atau gambarannya kepada kita Benefitnya untuk pekerja informal ini nantinya akan seperti apa Dan pekerja informal itu kayak gimana sih Bu sebut Oh iya Sebelum kita masuk ke Benefit Mungkin saya kasih contoh ya Biar ada gambaran Jadi kayak tadi sempat disebutkan pekerja non formal Atau bukan penerima upah itu seperti apa Siapa saja gitu ya Tadi ada artis, atlet Nah yang lagi hot kan sekarang pemain bola misalnya ya Jadi seorang atlet Jadi seorang atlet itu kan dia biasanya masuk klub bola ya Dan itu ada kontrak Baik itu setahun atau mungkin satu musim Dan itu pembayarannya juga bisa down payment di depan sama belakang Atau bahkan dapat seperti gaji bulanan Nah ketika dia produktif Dia sebenarnya bisa menyisihkan sebagian gaji Dari klubnya itu untuk iuran rutin di PLK Nah ketika dia ikut kejuaraan-kejuaraan pertandingan Ada bonus Nah itu bisa sebagai top up di PLK Seperti halnya juga pedagang Atau pemilik usaha Dia menyisihkan mungkin bisa 10-20% dari pendapatannya itu untuk iuran di PLK Nah cuma mungkin karena baru ya Jadi ada baiknya dilakukan simulasi dulu Jadi di BRI itu di PLK-BRI ada simulasi Bisa di BRIMU atau mikrosan di PLK Jadi calon peserta ini bisa menghitung dulu kira-kira dengan iuran sekian Nanti setelah nanti pensiun masa berapa saya dapat berapa Nah tadi tergantung lagi ya ekspektasinya segitu cukup nggak Nah kalau nggak cukup berarti memang dia nanti harus mempertinggi lagi untuk iuran Pastinya ya Oke wow menarik sekali ini perbincangan kita Dan ini mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita edisi kali ini Bu Ari Sobat BRI juga pasti pengen tahu sebetulnya Keuntungan yang paling mendasar nih Untuk seluruh pekerja informal yang pengen dapat DPLK ini dengan produk brief-fine profesional ini Apa sih bu keuntungannya? Oke jadi dengan mengikuti brief-fine terutama untuk yang pekerja non-formal Satu itu sebagai financial planning bagi yang bersangkutan Dengan menyisihkan pendapatan yang tidak tetap ke iuran pasti di PLK atau mungkin bisa top up Dia bisa mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik Jadi ada income nanti saat dia pensiun Kemudian yang kedua nah ini yang banyak juga disenangi ya adalah di tax benefit Jadi dengan berinvestasi di DPLK itu return dari investasi DPLK itu bebas pajak Nah jadi kalau misalnya kita invest di depo dapat pajak bunganya 20% Atau obligasi 10% Nah di DPLK ini 0% Kemudian ketika pembayaran manfaat pensiun itu nantinya kenanya pajak finan 5% saja Jadi kalau dia iurannya Sorry manfaat pensiunnya nanti di bawah 50 juta itu bebas pajak Tapi kalau di atas itu 5% final jadi cukup murah untuk pajak pensiunnya juga Wah sangat insightful kali nih perbijakan kita kali ini Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk sobat DRI tidak mulai mempersiapkan pensiunnya sejak gini Dan yang paling penting sekarang itu semua orang bisa punya pensiun Bukan hanya pekerja formal saja Tapi juga pekerja informal pun bisa banget sih untuk mulai mempersiapkan pensiunnya sendiri Jadi makin merdeka finansial bukan cuma hari ini Tapi nanti ketika kita sudah pensiun dan kita sudah tua nggak ngerepotin siapa-siapa Nah gimana nih sobat BRI makin tertarik dong untuk mulai merencanakan dana pensiunnya sendiri Bisa dibuka melalui remote tadi ya bu Dan juga melalui mikrosite DPLK BRI Dan juga kalau sobat BRI Kalau nggak salah di Simpedes Bisa juga bisa ya bu Ada DPLK juga Jadi kalau punya Simpedes Bisa boleh dibuka juga briefingnya Terima kasih banyak sobat BRI Kita tunggu sobat BRI pengen dengerin apa lagi di podcast NDC-NDC berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa